Midlife crisis merupakan fase transisi pada sebagian besar orang saat memasuki usia parubaya. Umumnya, midlife crisis dialami saat memasuki usia 47 tahun. Di fase ini, mereka yang sudah melewati masa produktifnya tersebut merasa kembali muda. Hal ini bisa terjadi karena mereka mengalami kesulitan untuk menerima fakta bahwa saat ini sudah melewati masa muda dan sedang memasuki masa senja. Pertambahan usia memang dapat menyebabkan banyak perubahan dalam hidup setiap individu. Mulai dari perubahan karir, hubungan, kondisi finansial, dan masih banyak lagi. Namun, ternyata salah satu ketakutan yang banyak dialami dan memicu timbulnya midlife crisis adalah stagnasi atau tidak adanya perubahan dalam hidup. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi midlife crisis adalah dengan penerimaan diri dan berhenti terlalu keras mengkritik diri sendiri. Praktek meditasi mindfulness juga dapat membantu seseorang untuk melewati fase midlife crisis ini.